Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semoga semua sehat dan tetap semangat pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 7 SMP Strip MTS yaitu di bab 3 tentang rasio mulai halaman 107 jadi yang akan dibahas ini adalah latihan 3.2 halaman 107 sampai dengan halaman 108 nomor 1 sampai nomor 5 latihan 3.2 1 ukuran gambar diubah untuk mengecilkan ukuran lainnya untuk mengecilkan ukuran bitnya jadi di bawah ini adalah gambar ini adalah gambar aslinya dan ini adalah gambar setelah berubah ah di sini ukuran aslinya adalah ini dan setelah berubah ukurannya menjadi ini sekarang yang ditanya di sini berapa faktor skalanya ini yang ditanya jadi mencari faktor skala adalah ukuran setelah berubah dibagi dengan ukuran aslinya sekarang kita jawab faktor skalanya adalah 93,5 ini yang sudah berubah dibagi dengan aslinya hasilnya adalah 0,14 jadi inilah jawaban untuk nomor 1 nomor 2 tabel kebutuhan energi dan zat gizi pada remaja berdasarkan AKG 2013 yang diberikan di bawah ini jadi ini tabel ini adalah menunjukkan kebutuhan gizi untuk anak laki-laki dan anak laki-laki yang langsung kita jawab pertanyaan A berapa rasio jadi ini ditanyakan rasio rasio apa banyaknya protein yang dibutuhkan anak laki-laki dan anak perempuan di umur 10 sampai 12 tahun kita jawab di sini A rasio banyaknya protein anak umur 10 sampai 12 antara laki-laki banding perempuan adalah kita lihat di sini untuk umur 10 sampai 12 protein untuk laki-laki di sini adalah 56 sedangkan perempuan di sini umur 10 sampai 12 tahun membutuhkan 60 jadi kita buat perbandingannya 56 banding 60 bisa disederhanakan masing-masing kita bagi dengan 4 56 dibagi 4 dapat 14 banding 60 bagi 4 sama dengan 15 jadi perbandingan atau rasionya adalah 14 banding 15 pertanyaan B tentukan banyaknya protein yang diperlukan oleh 2 anak perempuan dan yang berumur 10 sampai 12 tahun dan 3 anak laki-laki yang berumur 13 sampai 15 kita jawab di bagian B protein yang dibutuhkan 2 anak perempuan yang umurnya 10 sampai 12 tahun dan 3 anak laki-laki yang umurnya 13 sampai 15 tahun adalah atau sama dengan di sini 2, 2 ini dari banyaknya anak perempuan 2 kali yang dibutuhkan perempuan di sini berarti 2 kali 60 tambah laki-laki 3 orang berarti 3 kali di sini laki-laki butuh protein yang umur 13 sampai 15 adalah 72 sehingga dikali dengan 3 kali 72 kita kali masing-masing 2 kali 60 120 tambah 3 kali 72 216 jumlahnya adalah 336 gram nomor 3 ukuran rumah yang sebenarnya diberikan dalam dena di bawah ini tentukan skala dari dena ini jadi yang ditanya adalah skala di sini adalah gambar ukuran ukuran rumah yang sebenarnya jadi di sini 5 meter ukuran sebenarnya jadi menentukan skala cukup kita ambil satu ukuran misalnya ukuran ini ukuran ini ini ukuran sebenarnya ini adalah 5 meter ditanya skalanya jadi kita harus ukur dulu panjangnya ini menggunakan mistar setelah diukur HP ini diukur bukan di buku tapi di HP jadi setelah diukur ternyata panjangnya ini 2,5 cm jadi panjang dari sini ke sini diukur pakai mistar 2,5 cm sedangkan panjang sebenarnya ini 5 meter kita jawab rumus mencari skala adalah jaraknya dena dibagi dengan jarak sebenarnya tinggal kita ambil langkahnya jadi skala sama dengan jarak dena ini yang 2,5 cm ini tadi dibagi dengan jarak sebenarnya adalah 5 meter bagi 5 meter sekarang satuannya di sini kan tidak sama di atas cm di bawah meter sehingga kita ikut satuan di atas meter ini dikali 100 menjadi 2,5 cm bagi atau banding 500 cm ini sudah sama satuannya nah sekarang kita bagi angkanya masing-masing yang di atas ini dibagi 2,5 jadi ini 2,5 bagi 2,5 satu kemudian ini 500 ini bagi 2,5 200 jadi skala yang dipakai rumah ini dena rumah ini adalah 1 banding 200 nomor 4 amati peta Indonesia dan penjelasannya dengan saksama ukurlah panjang garis tebal hitam panjang garis tersebut mewakili 175 km jadi panjangnya ini hasil sebenarnya di lapangan adalah 175 km sekarang ini panjangnya yang warna hitam ini adalah 100 cm berikutnya lengkapi tabel 3.8 di bawah ini nah sekarang ini jarak kotak ke kotak kita tadi sudah mengukur panjang di peta itu yang garis hitam tadi adalah 1 cm sudah diukur tadi sekarang kita tinggal ukur jarak Jakarta dengan Jayapura jarak Jakarta dengan Jayapura jadi Jakarta itu berada di sini Jayapura di sini kita ukur gunakan mistar nah ternyata jaraknya adalah 21,5 cm jadi dari Jakarta Jakarta itu di sini ke Jayapura berikutnya lagi kita ukur panjang Jakarta Medan Jakarta Medan ini Jakarta Medan ke sini nah setelah diukur pati mistar ternyata panjangnya 10,8 cm yang menghampiri 11 11 cm terakhir terakhir panjangnya 8 cm nah sekarang kita cari jarak sebenarnya daripada Jakarta Jayapura Jakarta Medan dan Jakarta Pelangkaraya kita ambil dulu pertama di sini skala rumusnya adalah jarak peta bagi jarak sebenarnya ini yang dicari jarak sebenarnya karena di sini sudah diketahui jarak 1 cm itu sama dengan 175 km maka mencari jarak sebenarnya cukup kita kali ini kita kali jadi JS ini adalah jarak sebenarnya 21,5 x 175 km yaitu 3.762,5 belakang ini 5 ini menjadi jadi menjadi 3.767 km kemudian berikutnya Jakarta Medan Jakarta Medan berarti ini 10,8 x 175 yaitu dapat 1.890 kita isi di sini 1.890 km sudah dapat jadi jaraknya Jakarta kalau mau ke Medan itu sekitar ini kemudian Jakarta dengan Pelangkaraya di sini di peta tadi panjangnya atau jaraknya 58 cm cari jarak sebenarnya tinggal kita kali dengan ini 175 km yaitu 8 x 175 sama dengan 2.400 kita isi di sini 2.400 km jadi sekitar ini ada perbedaan dengan yang diukur di lain namun nanti pada hasilnya akan mendekati seperti ini nomor 5 ada beberapa nilai rasio sebagai skala dalam tabel tentukan apakah rasio tersebut lebih tepat untuk skala dena rumah atau pulau ataukah pulau Indonesia nah di sini diberi contoh skala yang hanya 1 banding 50 itu cocok dipakai untuk membuat skala dena rumah berikutnya bagaimana kalau 1 banding 400 1 banding 400 juga ini bisa dipakai untuk dena rumah jadi ditambah dena di sini 1.200 bagaimana ini masih bisa kita pakai sudah bisa kita pakai denanya untuk menggambar pulau jadi kalau gambar pulau sekitaran ini sudah ribuan begitu juga ini yang 1.800 bisa kita menggambar pulau yang skalanya sekitar ribuan seperti ini sedangkan 1 banding 20.000 ini bisa kita menggambar peta Indonesia oke sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb berkata